selamat menikmati masih dapat buang muka mohon dimaklumi kalau misalnya tempatnya agak sempit mohon maaf juga tunggunya agak lama karena memang kita mulai syuting live ya mas ya jadi tadi ngejar itu untuk editing hari ini kita mulai aja supaya karena harus lanjut syuting lagi kita mulai dari Dodi ya untuk cerita tentang sinetron kita 7 susun ini kelebihannya apa nih kelebihannya setnya real kita rumah susun terus kehidupan anak-anak ini anak-anak saya pernaikan yang memang kucing-kucingan sama-sama menikai dua cowok satu bahim satu meja terus juga ada kepala geng mami geng tapi tidak disituji sama anak-anaknya Netflix sama si Mesti jadi selalu disini kucing-kucingan mereka karena supaya kucing-kucingannya juga dapat jadi benar-benar rumah susun beneran dan disini juga dari 7 iconsnya sendiri juga memerankan masing-masing ya namanya masing-masing ya itu karakternya yang berubah atau memang sesuai sama karakter kalian yang sama islinya kalau biolnya ada yang bisa ceritain berubah gak sih teman-teman kayaknya kalau masalah karakter sebenarnya tidak sejauh berbeda ya mungkin lebih ada pengembangan gitu kalau misalnya seperti GC kalau misalnya di atas panggung dia sebagai misteri list icon tapi kalau misalnya disini dia mungkin lebih mengambil sosial terdusnya sebagai zaman peran suara dukun ya disini ya paranormal yang mencintai barangnya bong-bongan biar pupatimnya takut supaya gak bayar buat apa jadi iya sebenernya pupatimnya gak ada yang takut takut itu cuma sama dia doang nih gak berani nagih yang kebuatan gak gitu ya gitu terus ini kalau misalnya biasanya sama si Angel tetap boys ini kalau misalnya aku sama ya karakternya agak sedikit lembut ya disini ya aslinya gak ya masih liatkan selalu gak nyambung nyambung lah terus dari siapan icon saya sendiri kan ini juga baru pertama kali ya barang sinemak itu tuh sinepron di sini juga di CTI ya gimana nih mempunyai dengan mitang-mitang seperti mas penyawan mbak Cukene ada Misha ada Mbak Nih ada Raya Miska 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 yang pasti kita seneng banget ya soalnya sebelum kita bermain kita memang saat kita mengagumi sosok-sosok kekeken senior-senior ini senior-senior ya bukan tua ya dan ternyata biasanya liat di layar kaca tanpa berharap kita akan bermain bersama-sama ya tapi ini suatu apa kesempatan dan kebutuhan yang luar biasa buat Cinta dan ternyata sesampai waktu pertama kali di lokasi juga sempet ada adegan kayak Gogi ya kayak gila satu frame, satu tempat duduk sama kakak-kakak senior tapi ternyata mereka adalah seseorang sosok yang sama sekali sudah membedakan bahwa mereka senior dan kita junior gitu mereka tetap welcome ke penerima kita dan bahkan bisa menempatkan seperti hal yang kita semua sama iya, dia perasaan di sana, di bawah punggu ya kan biar lagi mungkin senior juga untuk ini Mbak In, Mbak Misha, Mas Dunawan, Mbak Cusun mungkin saya cerita juga gimana nih dressing di Mbak Cusun ini kan perannya beda ya Mami Gang Mami Gang Mami Gang enggak, sebenarnya pas aku pertama kali hubungi sinemer memang ya sama Seven Icon Seven Icon gitu secara mereka kan namanya lagi, apa yang namanya lagi di atas banget gitu fansnya banyak gitu kan terus ekspektasi aku sih sebenarnya aduh gimana caranya supaya kita tuh semuanya connect tidak ada yang merasa left behind atau bagaimana gitu tapi itu hari pertama syuting ternyata seru gitu loh karena waktu pertama ketemuan aku enggak ikut waktu mereka ketemu nama sutradara kita aku enggak ikut gitu terus waktu ketemu di lokasi mereka seru-seru gitu mereka punya karakter masing-masing ya dari BNZ, Ate, segala macem semuanya punya karakter masing-masing dan ternyata mereka sangat kooperatif dalam artian mereka menyadari bahwa istilahnya oke kita baru dan mereka mau belajar mereka banyak mau tanya sampai kayak Natli Natli itu kan jadi anakku ini ya mohon apa mohon bantuannya dan ikut mohon bimbingan gitu sebenarnya tapi aku disini tidak menempatkan oke kita semua sama disini yuk kita belajar bareng-bareng apa yang aku pernah punya aku sharing kepada mereka gitu jadi lebih berbagi pengalaman dan semakin kesini-semakin kesini mereka semakin mau menghayati perannya mereka gitu terus ya tanpa harus disuruh udah jadi mereka sendiri gitu dan kita kompak hidup Mami Gang ini saking sampai Mami Gang semua urusan sampai sapu lapelan ikut diurusin sama gue ya sampai nasi merah segala macem harus semua anak-anak itu harus sehat soalnya rice cooker beli rice cooker ya gak am Mas Dodi ini kan kita syutingnya kan di lokasi yang emang rumah susunnya tuh dihuni oleh penghuninya gitu ya ada kesulitan gak sih untuk syuting disini gitu apa nanti kamarnya mesti pindah-pindah setnya atau apa gitu atau emang biasa aja Alhamdulillah sih aman aman ya kita tau korong-korong mana yang aman sampai jam 8 korong-korong aman yang artinya kita kalo siang bisa di semua koridor ini dan kamarnya kita bisa di bawah itu gak jadi gak menggabungi yang lainnya oh gitu gak ada masalahnya dan mereka juga gak berisik untuknya oh gitu kenapa dipilih rumah susun yang ini ya mas ya? karena ceritanya kan tentang cinta tujuh susun dan kalau di rumah susun ini mereka berada-ada tidak bergabung orang gitu asik Bape Bape dong yang direbutin ini kan semuanya semuanya pofah oke temen ada yang mau tanya? Siapa? oh si oh si oh ya baik mau missioning dong ngomong ayo ngomong wakil yang muda gimana nih? ngomong ya di sini nih baru sekali nih jadi bisari ya iya nyat ngomong dong ngomong gimana rasanya Kalau disini semennya Serti ya, Serti itu baru, terstatural banget, dan orang-orang disini singat banget ya. Jadi keluarga banget, dan kalau mati juga lama dari dulu, dan kalau untuk semen agaknya sendiri, mereka memainkan agaknya untuk ada yang awal, ada yang berkenaan, Bisa main dengan salah satu bentang penata, Ben Wanita, disampai juga sama Ma Yang, yang gue kenal juga juga, satu rata sih untuk menjelaskan semuanya disini, ini semua anaknya asik, sangat-sangat-sangat-sangat seru banget. Itu saking serunya kadang-kadang seorang ajar, Jadi berasa banget ke keluarganya, berasa banget ke keceriaannya, dan nggak mau ngomongin nih, bisa panjang ya. Amin Miska Ganti nama udahan Miska Lo pakein makasih layak apa-apa Miska cinglok Cinglok Itu udah merah Ada loh Ya merah Oh udah ada ya Gak tau cinglok 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 Jadi Miska bener itu Bener Ya terserah kalian mau nangkepnya apa Iya Sebagai Mami Gang Omongannya dipercaya dong ya Kalau Baim ada Baim ada Ada cinglok sama Kemarin dikantin Kemarin dikantin Baim sebuah Kalau Baim cinglok cinglok Oke Sampai Sampai sama rumah susunya ya Ada tinggal nangkepap Oke Ada lagi Oke mungkin untuk yang rame-ramenya Kita part disini dulu aja ya Karena mau lanjut shooting lagi ya Jadi Oke kita tutup disini Nanti kalau mau ada yang interview tertisah Dilanjutin pas lagi di break shooting ya Seputar profil Dan seputar sinetron kinta tujuh sila sendiri Terima kasih atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sore Pemainnya dan Oh tadi berdiri Untuk foto baru Ini gimana nih Oh ya Berdiri koi Masudinya agar kesamping Masuk aja mah Di tengah ya Aku bosin ngantin kepala doang Nggak ngantin badan Sintai samping Oh apa mau disamping Sini ngantin Sini ngantin Sini ngantin Eh eh jatuh Misalnya gak keliatan misalnya Merapat merapat Masa gue berdiri Nah cam lu Yuk yuk Yaaaw Gapapa gak dapet tuh Yuk Dari sondo Dari sondo Ini lampesnya juga Ini lampesnya juga Dari sondak Tengah Dari sondak Ehh paling pojok sini Gantian 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 Udah ya Tengah Udah selamat menikmati